Om Swastiastu, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi nilai-nilai hikayat. Nilai hikayat adalah salah satu bentuk sasra prosa terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan kisah yang umumnya mengisahkan tentang kehebatan seseorang, lengkap dengan keanehan serta kesaktian tokoh utama. Hikayat dibacakan sebagai hiburan, klipur lara, atau untuk membangkitkan semangat jua. Apa saja nilai-nilai dalam hikayat? Yang pertama adalah nilai agama. Nilai agama berkaitan dengan kaidah agama yang berlaku di masyarakat setempat saat itu. Nilai sosial berkaitan dengan kemanusiaan, yaitu menolong baik antarmanusia dan makhluk lain. Nilai moral berkaitan dengan etika sopan santun yang berlaku di masyarakat. Nilai budaya berkaitan dengan sosial budaya masyarakat. Nilai edukasi berkaitan dengan usaha atau keamanan untuk belajar. Berikut adalah cerita si miskin yang tamak. Selamat menyaksikan. Menjauh di salah satu tempat tanah Melayu, di Kepulauan Riau yang sulit. Hidup sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka hidup sangat kekurangan, karena penghasilan mereka sebagai nelayan tidak mencukupi. Pak, nasinya sudah matang. Ayo kita makan. Ini persediaan kita terakhir. Beras sudah habis, Pak. Makanya, Pak, berusaha bekerja supaya nasib kita tidak begini terus. Bagaimana lagi, Bu? Aku sudah berusaha keras bekerja. Menjela ikan di sungai dan menjualnya kepasan. Tapi... tapi... Ya, Pak. Ibu tahu itu. Bapak sudah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kita. Sekarang, istirahatlah dulu. Hari sudah mulai malam. Demikianlah, kehidupan keluarga nelayan tersebut dari hari ke hari serba kekurangan. Saking miskinnya, makan pun mereka tak tercubupi. Tapi malam ini, sesuatu terjadi. Pak, tidurlah. Sudah malam. Besok mulai kerja lagi. Sebentar lagi, Bu. Belum nantuk. Hari sudah mulai gelap. Tapi Pak nelayan belum bisa memejamkan matanya. Walaupun dia sangat kelelahan. Hah? Siapa Anda? Jangan takut. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Besok, pergilah meraki dan carilah mata air di sungai sepunjuk. Tapi... tapi untuk apa? Kakek, kemana? Kakek? Kakek? Wah, kemana kakek tadi? Kakek? Pak, pak. Bangun. Kakek? Kakek? Wah, kemana kakek tadi? Kakek? Kakek siapa? Tidak ada siapa-siapa dari tadi. Ah, rupanya bapak bermimpi ya? Tidak, Bu. Kakek itu begitu nyata di depanku. Menyuruhku untuk merakit di sungai sepunjung. Sudahlah, Pak. Itu hanya sebuah mimpi. Bapak terlalu capek dan banyak berpikir. Sekarang tidur, Pak. Sudah menjelang pagi. Kakek meminta aku merakit mencari mata air di sungai sepunjung. Ada apa ini? Apakah ini nyata? Atau hanya mimpi? Tapi, baiklah. Tidak ada salahnya mengikuti saran kakek. Besok pagi, aku akan merakit ke sungai sepunjung. Nilai-nilai dalam cerita rakyat si miskin yang kamak. Suak air menguntuk. Nilai moral, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal dalam hidup kita. Berhati-hatilah dalam bertindak karena penyesalan biasanya datang terlambat dan tidak berguna. Nilai sosial, hendaknya kita mau berbagi dalam hal apapun terlebih terhadap istri. Nilai budaya, sebagai seorang kepala rumah tangga. Harus mampu membahagiakan istri bisa melalui bekerja dengan tekun. Dan nilai agama, jangan mempercayai ramalan yang belum tentu kebenarannya. Semoga video pembelajaran bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton!